Bangkit Putsal Kapseri 2 ini mempertandingkan 120 tim Putsal untuk merebut juara terbaik. Pembukaan pada Sabtu sore dipimpin langsung calon wakil wali kota Jambi, Dr. Maulana dan sejumlah pihak terkait. Laga perdana mempertemukan tim Putsal SMK Negeri 3 melawan tim SMK Negeri 2. Dr. Maulana yang semakin kuat digadangkan akan menjadi calon wakil wali kota berpasangan dengan Syarip Asya, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen ini. Dr. Maulana mengatakan, Putsal adalah salah satu olahraga favoritnya. Putsal menjadi kegiatan yang sangat positif untuk generasi muda. Laga turnamen Bangkit Putsal Kapseri 2 ini diharapkan dapat menjadi penguat selatur rahmi antarsiswa, sekaligus menyemarakan hari kemerdekaan yang ke-72. Alhamdulillah sore hari ini saya melakukan proses pembukaan terhadap Bangkit Salak Kapseri 2. Dan pesertanya luar biasa, 120 tim yang akan bertanding. Dan saya sangat mengapresiasi, tentu berterima kasih kepada Kua Panitia, Bersambung Putsal Kapseri 2 ini adalah kegiatan yang sangat positif untuk pemuda. Apalagi momentum 17 Agustus diisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, memukir prestasi di usia muda, dan dalam rangka upaya menghindari generasi muda dari narkoba dan perilaku-perilaku yang negatif lainnya. Laga Perdana SMK Negeri 3 melawan SMK Negeri 2 mendapat dukungan antusias dari para supporter. Ratusan penonton memadati Gor Kota Baru untuk menyaksikan keseruan laga. Hasil laga perdana ini dimenangkan SMK Negeri 3 dengan skor 3-1 untuk SMK 2. Selain diikuti pelajar, Futsal juga diminati 36 tim Futsal Instansi yang berasal dari Tanjung Jambung Barat, Tanjap Tim, Moro Jambi, dan Kota Jambi.